Halo gana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke kita kembali lagi kan di game dinasti Legends 2 ya di sini saya akan membagikan tips dan cara ya untuk mendapatkan Joyuna ini jelasin question dulu aja ganya nah ini petunjuknya dari perjuangan supremasi ya di sini kita lawan aja kalau mau bentuk timah enggak enggak papa ya di sini randomnya saya langsung mulai aja ya kadang-kadang dapetnya timnya jelek agan noob biasanya gitu ya tapi enggak papa ya coba kita lihat tergantung kitanya gan karakter kita misalkan armor yang bagus ya menang gitu ya Hai nah kita nunggu sampai 16 detik disitu ya ini server 1 server 10 server 2 kemungkinan bisa jadi menang ada server 2 nya ya tergantung juga sih kalau yang tim kita dengan top-up ya menang semua gitu ya atau musuh kita yang top-up ya kalah gitu tergantung karakter kita ya ini kebanyakan top-up ya ini saya tanpa top-up ya kan oke nah teteh-ateh main tim ya kan attacknya bareng itu sama tim kita ya tuh damagenya benar-benar sakit ya kan oke tuh kan Aduh 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 Hai wah kayaknya lumayan juga nih musuhnya gan ini saya tim biru ya sekutu ya yang di atas kiri Hai Nah kita lihat di sini ya Nah di sini kita mau nunggu di sini di ciri-ciri ya sambil bilang attack musuh ya biar sekutu kita naik terus tuh ya oke atk-atk tuh Aduh dikit lagi atek lagi Aduh sedikit lagi kan kita memulakan HP dulu ya Oke lumayan lumayan hai 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 nah terus atek ya atk terus ya Aduh hai 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 lumayan main hai 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 usah tegangan selalu aja selalu santai-santai oke sini attack ya tuh attack-attack terus ulti langsung di sini Nah kalau menggunakan skill ulti di sini yang banyak orangnya gan langsung set jadi rata gitu semua ya oke nah disini kita lihat terus attack-attack lalu ini naponya tuh disitu tuh batu kayak gitu tuh batu giyok diambil agan biar apa biar kita mendapatkan attack atau defense kita atau menambahkan HP kita Ayo kita membelikan HP dulu ya ini lumayan susah yang Hai haduh waduh 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 Atec 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 sedikit lagi tuh Aduh Gordi iya menang juga Aduh saya kalah ini seru kan pokoknya pas udah pokoknya udah dimasuk supremasi tuh disini seruan kita menang ya kan ya Hai nah MVP saya kan Hai nah ya Hai kita dapat hadiah nih kan ya Hai Nah kalau dapat hadiah semacam itu ya Hai nih Hai tuh ya langsung tertukarkan ya ya oke Hai nah Cinta back-back lagi Hai nah disini tuh selesai kan jadinya akan berapa ya ya lima kan sekarang enam selesai Hai dikit lagi ya kan oke proses gitu ya Nah ini apalagi perjuangan supremasi membutuhkan berapa kali menang lagi dua kali lagi sebelumnya empat udah menang ya kan oke nah ini apalagi gitu ya di sini banyak menunya agaknya untuk mendapatkan Joy itu sebelah kanan bawah tuh ya 50 biji yang lumayan Hai nah disini penantang ya Kenapa belum bisa ntar nunggu-nunggu antara jam 8-an ya di situ tuh ya soalnya di jadwal jam 7-an ya tapi kadang-kadang ada delay gitu ya terhadap lama Hai ya Hai ini berjuang rep supremasi juga nggak apa-apa ya di sini oke jadi dapetinnya disini akan untuk menyelesaikan dan mendapatkan Joyun ya oke lanjut ke langkah berikutnya nah disini juga ya Hai terlihat WC nih sebelah kiri atas tuh yang saya tunjukin ya ntar nih Hai nah kita gonyuh ya di sini bisa dapatin Joyun juga ya untuk kita mendapatkan Joyun senjata karakter juga disana poin pentingnya yang disini jangan diingat tuh 292 jangan dipakai dulu ntar ntar sebelah kanan atas 1341 juga jangan dipakai ya itu koin sisit ya jangan dipakai dulu ya oke Hai nah kita lanjut nah seperti ini kan tuh saya selesai juga tuh dikit lagi ya dan oke ya jadi step step-by-step ya langkahnya ya oke oke kita lanjut ke langkah berikutnya ikan nah disini kita lihat ya sebelah kiri atas tersebut saya pencet nah disini untuk mendapatkan Joyun ya gantung ya sedikit lagi ya sebelah kanan bawah tuh ya di sini lihat nah hari ketujuh ya tuh Hai nah iya pembasmi pemberontak ya kita bentuk tim dulu ya gan bentuk tim ini lumayan lama juga ya harus sabar ya harus sabar ya mencari party ya atau ngikut orang juga lumayan juga nunggu lama gitu ya Hai karena banyak yang belum ngerti tentang deminasi Legends 2 ya karena ini baru ya nah ini saya dapat tinggalkan ya dari hasil guild Hai nah kita bentuk tim dulu Hai saya buat tim dulu aja ya auto Hai otomatis ya Hai Tuhan ada yang ikut ya satu orang di temen guild aja gan Hai di teman juga sama di klik semua ya Hai terus ya Hai Oke Hai nah suh tak ada yang masuk ya kita langsung pergi nah disini kita lihat jangan di tempat tersebut ya kan Hai nah disini kita lihat nah menggunakan kuda gan Hai nah disitu ada pertempuran di tempat yang di tempat yang di klik Nah gitu ya dan Hai di sini kita mulai ya kita attack oke terus attack Aduh langsung kita ulti waduh-waduh nge-like ya kan kalau mau nge-like di setting dulu ya kan di pengaturannya kan biar nge-like nah tuh menang ya kan oke dapat ya kan walaupun teman kita menang tapi kita selesai questnya tuh ya kan ya nah lihat kanan bawah nah claim tuh dikit lagi ya kan oke kita lanjut ke langkah berikutnya oke kita lanjut ke langkah berikutnya ya ini juga pasti dapat coyun ya kan tapi random juga acak ya kan nih ya ya klik toko penukaran nah disini tuh kalau yang tadi tuh menu ketiga dia itu di upgrade ntar yang koin 1391 itu sampai 4000 1000 gitu ya kita bisa terbuka ya di sini saya mau beli ini dulu ya tiket ini hero ya nah 400 oke kita tukar makanya kan poin pentingnya disini jangan dip dipakai dulu koin ingo sama koin sisik yang 1391 nya nah disini kita lihat ya nih kita rekrut ya ya saya ada punya dua ya ini yang pertama nih kita lihat nih dapat apa randomnya enggak acak jadi kadang-kadang dapat koinnya kadang-kadang enggak ya tuh dapetnya guanyu ya tapi tetap dapet satu kalau dapet disitunya koin yang kuning tuh tadi dapet 5 ya berarti dapet 5 sama-sama satu berarti 6 kan ini kita lihat tuh dapet kan jiwa hero ya maksud saya koin kuning juga jiwa hero ini dapat 5 ya Aduh lumayan katanya berapa disitunya ya Nah kemudian disini kita beli bisa tetap karena kurang gitu ya Hai jadi ntar belum bisa kumpulin dulu kumpulin dulu yang misalkan kalian mau karakter lain enggak apa-apa kayak jengfai enggak apa-apa ya tapi saya ini membagikan tips dan cara mendapatkan joyu nya ini karena dapat event kayak gini ya ini khusus event ya kalau selain itu kayaknya nggak tahu tuh ada nggak ya ini khusus event ya nih kita lanjut ke langkah berikutnya ya kan nah ini lanjut ke langkah berikutnya ya nah simak video ini saya jelasnya pelan-pelan ya ke toko penuh eh ini kerekrut ya karena saya sudah dapat 20 ya oke nah disini kita lihat oke tuh kan poin saya udah jiwa hero ya 20 ya di sini terserah kalian mau yang pilih yang mana karakter guanyu guanyu tapi kalau guanyu itu kemungkinan dapat susah ya ya karena ngumpulnya kudu banyak ya 120 nah disini kita lihat nih dapat berapa tuh dapat 5 ya kan maksimalnya 5 ini dapat ya tuh dapat ya dapatkan ya ya jadi ini event guanyu ya kan kalau mau top up mangga ya nggak apa-apa ya yang saya dapat kita diingat ya nah kita lihat tiransel saya ada 50 ya Juanyu kurang 30 lagi ya dikit lagi ya kan ya ya bentar lagi juga juga dapat ya kan tuh 80 baru dapat ya kan Oke oke kita lanjut ke langkah berikutnya akan Hai ini langkah berikutnya ya gan jadi intinya mah nih kesini ya gan sebelah kiri atas nah dari satu D2 D3 D4 D5 Dp6 ya diselesaikan semua ini di situ ya tuh poinnya 88 scan kita lihat poinnya 89 ya oke masih satu lagi ya kan kita lanjut oke kita lanjut ke langkah berikutnya gan ya Hai simak nonton sampai ya habis ya habis ya jangan lupa subscribe-nya nah disini poinnya nih 89 untuk mendapatkan joyon ya jadi intinya mah satu D1 D2 sampai D7 diselesaikan semua ya itu ku ibarat mah kuas ya gan ini event joyon ya kalau misalkan dua minggu lebih ini punya kayaknya hilang kayaknya ya ini untuk seminggu jadi saya dapat ya coyonya kumpulin ya Hai nah disini poin pentingnya nih kan ya evolusi dinaikin dulu yang pertama nih jangan senjata dulu ya punya poin pentingnya disini ya Hai nah kita ganti dulu ya Yuan Shu menjadi joyon hai 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 Oke ganti Hai nah kita itu dulu ya kan senjata dulu kita aktifkan cepat aja Hai Nah kalau senjata nih dari daily aja ya gan jangan dari event guanyu nah seperti ini maksud saya nih poin pedang gitu yaitu 50 ya sudah daya aja itu mau setiap hari juga pasti dapat gitu ya kan jangan dari event guanyu nah event guanyu ini nih Hai seperti ini nih ya ini makan saya nyoba dulu satu kali ya senjata gua eh senjata joyon ya saya nyoba satu kali ini saya poinnya atau koinnya 31 jadi masih bisa satu kali lagi ya kan ya tuh bisa maksudnya 24 ya tapi saya beli satu dulu ya jangan sampai salah ya karena ini kalau salam naikin armor atau senjata kalian bakal kedepannya jelek gitu ya jadi poinnya tuh armor dulu ya evolusi dulu ya jangan senjata dulu Hai senjata mantar ikutin daidah aja enten seiring seiring berjalannya waktu ntar juga naik-naik sendiri ya kan Hai nah saya udah beli satu ya nah kemudian ke formasi sebelah kanan bawah nah disini joyon nah naikinnya Hai dua nah disini tuh ya ntar naikin dari koin pedang aja daily ya jangan sampai event guanyu nah kalau ini nih ini poinnya penting nih karena bisa Hai apa armor kita menjadi kuat ya ini dapatnya dari mana dari event guanyu mumpung sama ada event ya kan jadi kalian kumpulin sebanyak mungkin gitu ya jangan asal beli gitu ya Hai nah tuh ya nambahkan BR juga ya Hai nah disini ya kan nih ya dari event guanyu ya oke ini dulu poinnya nih ya kemudian hai 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 gila tuh dia Hai nah dari sini event guanyu ini punya selama tujuh hari ya Nah ini saya koinnya ada 23 ya tadi ke puluh satu mengurang karena beli tadi ini 16 jadi saya beli bisa ini dapetin koin kayak gini aja susah nih ya jiwa hero tuh susah yang koin kuning nah kita langsung gunakan aja nah disini ada pertanyaannya oke Hai hero yang memiliki kapan Hai kembak Hai kapak kembar Hai semuang kalau nggak salah ini iklan dulu ya gan Hai iklan gua ya guys kuil ya iklan dulu sementara sebentar kok nggak lama Hai kalau yang memiliki kapak kembar adalah wasiong ya coba jadi ini huruf besar sama kecinnya ya Hai aduh Hai oke Hai kalau misalkan kalian itu ya di cross aja di tanda silang kayak gitu ya ini saya mau tahu ya kalau ternyata kayak gini di penyembarga penguasa negara gue adalah Hai cowok salah juga ya Oh ya enggak tahu lah pokoknya Hai ini saya fokus ke video joyunya pokoknya ini iklan dulu sementara nah udah tadi saya udah beli ya Ransel Hai nah gunakan ini dapet lima ya gan tadi senjata dapet lima ini dapet lima nah ini poin pentingnya ya gan ini jangan dulu ntar nah evolusi dulu ini nih kita bisa nampungin depen attack ya BR juga ya misalnya melawan yang gender-gender susah bisa ini juga selamat menikmati